Halo semuanya, selamat datang di channelnya Ari Wahyu di KJL Oke, jadi di video kali ini saya akan bagikan tutorial buat teman-teman Jadi ini penyebab HP kalian itu cepat panas, kuota boros, bahkan baterai itu boros cepat habis Jadi HP itu panas kali ya teman-teman, walaupun tidak digunakan, tapi HPnya itu ngelag-ngelag juga teman-teman Oke, bagaimana caranya untuk mengatasinya? Oke, buat kalian semua, simak video ini sampai selesai Oke, pertama-teman disini kita langsung saja pergi ke pengaturan HP teman-teman Disini kita klik pengaturan HPnya Oke, disini teman-teman, sesuaiin saja pengaturan di HP kalian semua ya Disini kita langsung saja cari perkumpulan aplikasi atau aplikasi dan notifikasi Oke, disini kita langsung saja buka ya pengaturannya Disini kita lihat semua aplikasi ya Jadi penyebab HP kita itu cepat panas dan juga ngadat-ngadat baterai boros, kuota boros, HP panas, ngadat-ngadat lag pokoknya ya Jadi ini untuk mengatasinya, disini kita cari saja aplikasi yang jarang sekali teman-teman gunakan ya Jadi seperti aplikasi Chrome atau Google gitu ya Disini kita langsung saja klik Chrome ini ya teman-teman Disini teman-teman tinggal cari yang namanya data seluler dan wifi Disini teman-teman saat latar belakangnya aktif gini teman-teman tinggal non-aktifkan seperti ini teman-teman Jadi disini akan mengurangi aktivitas HP teman-teman ya Jadi tidak akan panas Jadi ini tidak akan aktif di latar belakang aplikasinya Jadi teman-teman tinggal cari aja aplikasi yang tidak digunakan oleh teman-teman Yang jarang digunakan oleh teman-teman ya Jadi teman-teman cari aja aplikasinya Asalkan teman-teman jangan non-aktifkan aplikasi sistemnya ya Itu bisa bahaya ya Bisa botrop nanti HPnya Disini cari aja aplikasi-aplikasi seperti Facebook ini Saya juga menon-aktifkan aplikasi Facebooknya seperti ini ya Nah ini, ini dinon-aktifkan seperti ini latar belakangnya Jadi HP teman-teman ini tidak panah Tidak boros baterai Tidak boros kuota ya Tidak gampang ngeheng ya Oke untuk cara yang kedua disini teman-teman pergi ke Playstore Nah disini kita pakai HP Android ya Makanya kita pergi ke Playstore ya Disini teman-teman klik foto profil yang di kanan atas Setelah itu kita pilih setelan Oke disini kita scroll ke bawah Oke disini aja preferensi jaringan Nah kita klik aja Nah disini kita cari yang namanya update otomatis aplikasi Nah disini teman-teman tinggal non-aktifkan aja update otomatis aplikasinya ya teman-teman Disini jangan update otomatis aplikasi Apabila teman-teman itu update aplikasi melalui jaringan apapun Maka ketika aplikasi terjebut minta update akan otomatis Update sendiri ya dan menguras kuota teman-teman Atau HPnya makin panas juga ya Oke disini kita selesai Nah cuman itu ya settingannya ya teman-teman semua ya Semoga bisa membantu teman-teman semua yang HPnya cepat panas Boros baterai Boros kuota Suka lag-lag saat main game juga Oke itu dia caranya Semoga bermanfaat Salam tutorial